Bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan second cabinet, tapi kabinetnya lebih berusaha ke politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang Kementerian Lembaga Kementerian Lembaga, karena itu jelas itu 34. Tapi gemuk gitu nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya di masa sekarang kita harus mungkin lebih gesit? Iya, memang dulu pertama dibagi dulu, ini kabinet untuk bergerak, karena dibagi untuk profesional dan yang bisa diisi oleh para politisi. Tapi para politisi juga harus profesional, sesuai bidangnya. Kalau untuk jumlah Kementeriannya itu sendiri idealnya harusnya berapa Pak? Oke kalau dalam aturan setiap kan 34, tapi kalau dengan 40 dirasa efektif, indikatornya harus apa Pak? Tergantung program kabinetnya, kalau programnya begini tentu disesuaikan. Tapi 34 ini kan sudah dihitung berdasarkan perhitungannya ada. Pernah kita seratus menteri, tapi itu kan hanya politis amat tuh, memberikan kesempatan semua orang. Tapi itu ya ciri-ciri jalan juga. Jadi saya kira 34 itu oke lah, dibanding dengan negara lain juga segitu sih. Artinya 40 lebih ideal atau lebih tidak ideal Pak? Berarti saya kira, ini kan memang negara kesesuaannya, jadi memang lebih besar menterinya dibanding dengan federal. KMRI ke federal, menterinya cuma 14, begitu juga negara-negara lainnya. Jadi tergantung keputuhan lah pemerintah itu, jadi jangan lihat jumlahnya dulu, programnya apa, program apa. Nah dari program itu baru disusun oransiasinya. Bukan anunya dulu, bukan oransiasinya dulu baru diisi, tidak apa yang boleh dikali akan baru disusun oransiasinya. Bahwa kalau oransiasi itu butuhkan 40, iya silahkan. Tapi kalau cukup 35, 35, cukup. Bisa digabung semuanya. Ada yang bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu? Ada juga, tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih berusaha ke politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya untuk akomodasi, berarti lebih politis. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.